Semuji ke belakang sini lagi deh. Halo teman-teman semua, kembali dengan Nostalgia Gamer lagi di sini. Dan hari ini saya ada video Call of Duty Mobile baru lagi untuk kalian. Di video Call of Duty Mobile hari ini, saya ada step-step yang saya yakin akan banyak membantu kalian yang mungkin baru mau mencoba nih pakai sniper. Dan mungkin kalau udah ada yang berpengalaman juga nih pakai sniper, nonton video ini ya siapa tahu ya ada yang masih bisa membantu. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin kurang atau kalian ada tips lebih baik, nggak apa-apa jangan lupa untuk dituliskan di komen ya. Semoga kalian suka videonya, jadi kita langsung masuk aja. Oke teman-teman, sekarang kita ada di lobby versus AI. Jadi tips nomor 1 itu menempatkan crosshair itu udah langsung di kepala atau badan orangnya. Jadi biar kalian bisa langsung pencet ADS. Jadi kayak gini nih keliatannya nih. Kan aku simpennya di eye level terus. Nah itu ada orang di jauh sana. Tuh udah nggak jauh kan. Ya nggak kena. Nah itu kena. Kalau misalnya kalian terlalu kayak gini, kan lama nih nyarinya. Tuh. Atau kalau misalnya kalian ngeliatnya terlalu atas, lari-larinya sambil ngeliat atas. Oke. Jadi ini mungkin basic banget, tapi ini penting. Kalau nanti apakah lagi? Kalau kalian mau bunuhnya cepat. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke step nomor 2. Step nomor 2 itu juga nggak kalah pentingnya. Yaitu kalian bisa pre-aiming. Atau nggak kalian tuh pokoknya sekali ngeliat orang atau nggak denger footstep orang. Kalian langsung udah siap-siap ngeker aja. Karena sniper itu untuk ngokang seperti ininya kalian liat sendiri kan. Ada waktu. Kalau kayak gini kan nggak akurat sama sekali. Nah tapi kalau misalnya kalian pencet kayak gini, dia baru akan jadi akurat banget. Nih jadi contohnya ini belum ngeliat, tapi kita tau lah biasa kalau di nookton itu orang biasa ada di rumah situ misalnya. Nah kita udah siap. Jadi sekali itu udah langsung ditembak. Misalnya kayak gitu juga. Atau nggak coba? Kalau misalnya kayak sekali ngeliat orang, itu ngeliat orang. Kita tembak. Mana kosong. Nah ini ada. Nah kayak gitu. Oke. Ini step nomor 3. Dan ini juga tuh step yang akan ngebuat sniper shot kalian tuh keliatan sangat keren sih kalau boleh jujur. Jadi itu namanya flick. Jadi flick itu misalnya nih. Kan kalian udah melakukan step 1, step 2 tuh. Kalian udah ngekar, udah agak deket. Nah tapi kayak gini nih misalnya. Yah. Nggak pas di kepala orangnya nih atau nggak pas di badan orangnya. Mana lagi nih contoh. Nggak pas di badan orangnya. Nah kalian bisa ya barusan kayak yang aku lakuin. Kalian flick jadinya sedikit misalnya kayak ke kanan atau ke kiri. Buat disesuaiin sedikit. Abis itu langsung pencet. Tembak. Nih. Nggak pas. Digeser sedikit gitu. Dan digesernya itu kalian bukannya geser pelan-pelan. Nembak. Nah jadi caranya itu kalian harus afalin. Nah untuk ngafalin ini nanti aku akan kasih tau di belakang ya. Untuk gimana cara latihannya. Tapi untuk sementara aku kasihat beberapa deh. Jadi kayak gini. Saya kalian udah ngekar. Tapi musuhnya nggak pas. Jadi kalian geser langsung. Karena kalian udah afal tempatnya. Kalian tembak. Kayak gitu misalnya. Ini nanti bakal kepake banget juga nih sebenarnya. Karena kalau lagi di rank apalagi orang-orang tuh bakal geraknya tuh sambil nge-slide. Sambil ngeloncat. Segala macem. Jadi tuh mereka bakal agak susah banget dikenain. Nah kalau kalian bisa nge-flick. Dengan akurat. Itu tuh akan ngebantu banget sih. Itu tadi pas. Nah itu di-flick. Mana? Nih kayak gini. Nah itu di-flick namanya. Jadi kalian ngeliatnya nggak ke arah dia. Tapi bisa ditembaknya ke arah musuhnya. Nah kayak gitu. Itu flick ya. Oke temen-temen sekarang kita masuk ke step nomor 4. Dan ini juga step yang sangat amat penting. Jadi kalian tuh setiap kali udah ngebunuh musuh. Pake sniper. Kalian harus langsung kabur. Sembunyi. Jadi cara kabur sembunyi sih paling umum. Kalian akan slide jump. Terus mungkin crouch. Terus mungkin crouch. Sambil sembunyi di belakang tempat kayak gini nih. Sambil siap-siap buat nembak lagi. Karena kan sniper. Kalian juga udah tau kan ya. Sekali nembak. Kalian nggak bisa langsung nembak lagi nih. Ini mungkin setiap 1 detik 1 peluru. Jadi setiap 1 detik ini nembak misalnya. Nah kalian harus bunyi lagi nih. Ke belakang suatu tempat. Kalau nggak kalian bakal jadi sasaran yang empuk banget. Jadi ini sangat amat penting juga. Jadi kita coba ya contohnya beberapa ya. Harus nge-slide. Kenaik. Kena. Jadi kirinya harus sambil loncat-loncat juga. Dapet. Dapet. Nah jadi. Misalnya tembak. Sembunyi. Tembak. Sembunyi. Tembak. Sembunyi. Mana? Kosong. Tembak. Sembunyi. Ini juga. Ah ya sembunyi itu juga misalnya tuh. Berdiri di belakang suatu tempat yang ada head glitch. Jadi ini mobil nih. Kalau kita berdiri disini tuh. Dari musuh ngeliatnya. Mereka cuma bisa ngeliat kepala kita doang. Jadi sebenernya tuh kayak kita susah banget di targetnya. Meledak. Dan sekarang tips nomor 5. Diulang terus. Jadi 1, 2, 3, 4 nya jangan lupa. Kalian selalu lari-larinya udah seperti ini kan ya. Udah eye level. Terus kalian bisa langsung pre-aim. Dan kalian bisa ngeflick. Dan setelah kalian flick. Kalian tembak. Kalian langsung kabur. Terus-terusan aja. Sembunyi. 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 Flick. Sembunyi lagi. Flick. Mana? Mana lagi? Sembunyi. Langsung lari. Mana nih? Tapi nanti kalau bisa flick. Rasanya muasin banget deh. Oke? Nah oke temen-temen. Kan step-stepnya udah kelar. Sekarang aku mau share. Ada bonus tips. Jadi bonus tipsnya itu adalah. Gimana kalian caranya bisa pake sniper. Tapi nembaknya hampir secepat shotgun. Jadi umumnya kan kalau kita ngokang tuh. Kita ngokangnya sampe abis kayak gini nih. Ya? Nah tapi kalian tuh sebenernya bisa. Kalian gak ngokang sampe abis. Tapi nembak kayak gitu. Jadi. Tapi ini tipsnya cuma bisa dilakukan kalau kalian tuh. Settingannya. Kalau kalian settingannya itu hit. Buat sniper riflenya. Tapi kalau kalian pake. ADS. Nanti kalian gak akan bisa nih pake tip yang ininya. Yang kalau ADS kalian harus. Ngekernya sampe abis kan. Kalau ngekernya gak abis. Kalian gak akan bisa nembak. Nah ini nih kelemahannya nih satu. Matchnya kelar bentar ya. Kita skip. Nah oke guys. Kita balik ke bonus tipnya ya. Sorry for the wait card. Nah sekarang tuh berarti. Gimana caranya kalian tuh pake ini kayak shotgun. Jadi kalian. Pertama inget ya. Kalian harus pake hip fire. Jadi kalian pencet. Abis itu. Jadi gimana ya. Pencetnya tiga tombol nih. ADS. Abis itu tombol tembak yang di kanan. Terus ADS lagi. Biar kalian tarik. Jadi bisa kayak gini nih. Mana nih misalnya. Ya gak kena. Jadi akurasinya tuh emang agak kurang sih. Tapi ini. Kalau kalian di posisi lagi main rank juga. Apalagi kalau kalian misalnya lawan pemain SMG gitu ya. Dan mereka tuh udah deket nih di satu ruangan. Kalian gak akan ada waktu buat bisa ngokang full kayak gini. Jadi kalian kadang-kadang ya. Bisa try your luck. Dengan ngokangnya sedikit terus ditembak. Oke jadi kita coba lagi bonus tipsnya ya. Jadi ini harus di tengah juga. Jadi harus di tengah juga. Eh salah. Yah gak kena. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Dikit lagi. Kayak gitu. Ini susah nih agak deket. Wuh kalau itu sih. Kalau bisa kayak gitu juga lagi main. Keren banget ya. Jadi kalau kalian bisa menguasai teknik yang ini juga. Itu kalian bisa aja menang lawan orang yang pake SMG atau pake shotgun. Tapi jujur sih. Agak susah sih. Aku aja juga belum gitu bisa nguasain. Tapi kalau kalian bisa nguasain. Ini akan sangat berguna banget bagi kalian percaya deh. Jadi di bagian yang kali ini aku akan coba memberitahu kalian kalau cara latihannya itu gimana yang paling enak sih menurut aku. Jadi yang pertama itu dari training mode. Nah di training mode ini kita main-main sebentar sambil aku kasih tau kalian latihannya gimana ya kalau pake sniper ya. Pertama ya gampang aja dulu. Kalian berdiri diem. Tembak. Berdiri diem tembak. Terus abis itu. Oke. Jadi pertama kalian jangan lupa. Crosshairnya itu udah searah sama level dimana musuh bakal ada. Kalau musuhnya kayaknya bakal di atas gedung. Siap-siap aja juga udah ngekrek ke atas gedung. Oke. Jadi ini eye level atau body level musuh gitu. Siap-siap. Kedua. Ya kalian langsung ADS aja latihan ADS. Nah terus yang penting nih kalian bisa latihan flick nih. Jadi misalnya secara-sengaja kalian taruh secara-sengaja kalian boleh taruh nih crosshair kalian tuh. Misalnya kalian mau kenainnya target yang ini nih. Nah secara-sengaja kalian taruhnya di sebelah kiri. Klik kanan langsung tembak. Tapi misalnya kayak gitu. Misalnya mau yang ini. Eh siap-siap. Misalnya mau yang ini lagi yang kanan ya. Tembak. Nah kalau misalnya kalian udah makin terbiasa. Kalian bisa coba makin jauh. Yang targetnya sambil gerak. Misalnya mau yang flick yang kiri itu tuh. Aku aja masih bisa gak kena. Nah tapi cara latihannya sih gini aja. Ini tuh muscle memory guys. Jadi kalau misalnya kalian udah menguasai. Jari kalian tuh harus bergerak sejauh mana. Itu tuh akan sangat berguna deh bagi kalian deh. Menjadi flick shot. Nah kalau kalian udah terbiasa sama flick shotnya juga. Kalian sambil latihan disini tuh. Ya kalian coba aja sambil. Slide, loncat, ngeker, tembak. Slide, loncat, ngeker, tembak. Jadi ini nanti ya ini buat simulasi aja. Kalau kalian nanti lawan orang. Kalau kalian jadi sniper yang cuma diem doang kayak gini. Wah itu betapa gampangnya kalian di target. Coba liat. Nih kalau kalian jadi target yang kayak gini nih. Yang diem nih. Kalau kalian jauh sekalipun tuh gampang lah ya. Nanti kalian bakal mati terus. Jadi at the very least. Kalau kalian gak biasa slide, loncat, tembak. Kalian gerak-gerak ke kanan kiri kayak gini. Itu pun juga udah cukup bikin musuh bisa meleset lah. Tapi yang paling bagusnya lagi kalian tuh bisa cepet. Kalau slow-mo-nya nih begini. Lari, slide, loncat, ngeker, tembak. Nanti kalau orang-orang yang udah jago tuh biasanya mereka tuh biasanya agak cepet tuh. Loncat. Bahkan belum mendarat pun mereka udah bisa nembak dan nembakannya udah kena. Nah, kalau kalian rajin latihan pasti bisa lah lebih jago dari aku ya. Loncat, tembak. Loncat, tembak. Nah, oke. Ya, teman-teman makasih banyak yang tadi udah nonton sampai disini. Jadi, barusan kan kita habis udah kelar nih yang main coba di target practice. Jadi, kalau kalian udah terbiasa sama cara latihan yang di target practice-nya itu. Kalian boleh bawa ke public match. Ya, team deathmatch, domination, atau hardpoint, atau bahkan research and destroy. Dan kalau kalian nanti udah lebih terbiasa lagi, kalian langsung aja coba loncat masuk ke rank game. Karena kalau kalian gak langsung masuk ke rank game itu, kalian gak bakal terbiasa sama gerakan-gerakan orang yang main di rank game. Pasti lebih cepet-cepet pada slide jump kemana-mana gitu. Jadi, target-nya sering akan lebih susah. Jadi, kalian bahkan harus predik mereka bakal kemana sih. Loncat atau gak bakal munculnya dimana. Jadi, kalian aku sarankan gak apa-apa langsung loncat juga ke rank game biar kalian segera terbiasa. Biar kalian segera bisa flick-flick kepada lawan-lawan kalian di rank. Kalian jangan kemana-mana dulu. Jadi, abis ini saya ada video gameplay di killhouse team deathmatch. Di game yang ini, aku tuh udah melakukan semua step-step yang tadi aku share ke kalian. Jadi, kalian nonton ya. Without further ado, akan aku putar klipnya setelah ini. Enjoy. And I'll see you in the next video. Now, kita coba main sama ngomong dulu. Buat orang yang nanti mau ada yang lewat ke sini, taruh trip mine. Oke, disini. Bukan. Di... 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 Di situ. Ayo, dimana lagi, dimana lagi, dimana lagi. Hop, hop. Kena. Ayo, kita sambil gerak-gerak dikit nih. Buat latihan. Oke. Ayo, pasti ada yang muncul dong. Masih ada yang muncul dong. Kita flick, flick. Kaget. Terbang. Semua juga belakang sini lagi deh. I need to jam, enemy UAV. Ini oke. Hmm, dapat. hanker tadi kelihatan dapet kepala itu Wow kebetulan banget lagi ga rencana dapet nih ya tapi temen-temen bakal keluar ya Nuka nggak sempet meledak tapi tadi ya 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 ya